Tidaklah seorang hamba menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya kecuali Allah akan tampakkan sesuatu itu di wajahnya. Al-Fatihah 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 Pada hari kiamat Al-Fatihah 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 Ini keutamaan orang yang bisa menahan kemarahan Yaitu Allah akan panggil dia kelak pada hari kiamat Pembagian hadiah Dipanggil secara apa? Khusus di depan semua makhluk Gimana rasanya Di hari kiamat yang tidak ada Seorang pun yang mampu dan berkuasa pada saat itu Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hidup di dunia saja Kalau mendapatkan hadiah dan dipanggil di hadapan khalaya Itu sudah rasanya Waya mabur Jepul aku menang Jepul aku menang Jadi ini nanti akan didapatkan siapa saja Yang mampu menelan kemarahannya Oh berarti usut sering-sering gaui marah saja Loh Sering-sering terpancing kemarahan nanti ditelan Oh jangan Nanti ada hadis yang lain yang Memerintahkan kita untuk menahan kemarahan Seperti yang telah kita terangkan pada kesempatan yang lalu Jangan marah Yang artinya adalah Jangan mendekati Sebab-sebab yang menjadikan kamu Marah Nanti insya Allah ta'ala akan kita pelajari hadis setelahnya Hadis yang pendek Ini Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud Dan juga Al-Imam At-Tirmidhi Beliau mengatakan hadis ini Hasan Hadis ini adalah hadis Hasan Sehingga bisa dijadikan hujah Dijadikan patokan di dalam beramal Luar biasa Setiap seorang itu Mampu menahan kemarahannya Maka dia akan mendapatkan panggilan khusus kelak pada hari Kiamat Jadi Nek Mau Nesu Kalau Mek Nesu Mek Muntab Ingat ini Hadis ke-47 Kitab Priyadus Salihin Diberi kesempatan untuk milih bidadari Sesuai dengan kehendak dia Apa sih istimewanya bidadari sudah sering dibicarakan Yang jelas itu adalah salah satu kenikmatan surga Salah satu peringkat kenikmatan di dalam surga Apa faedah dari hadis ini Di antara faedah dari hadis ini adalah Alhas ala kathmil ghaid Motifasi hasungan untuk kathmil ghaid Menahan dan menelan kemarahan Kerana menahan kemarahan itu adalah salah satu sifat seorang mu'min yang sempurna Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala Itu orang-orang yang Al-kathimin yang menahan kemarahan Kemudian Faedah yang kedua Ada yang pertama adalah motivasi untuk Menahan kemarahan Di pokoknya setiap akan marah Ingat Ada bidadari yang disiapkan Kemudian yang kedua Nilai sebuah maaf itu Akan menjadi semakin tinggi Ketika seseorang itu mampu Untuk Melakukan sebuah pembalasan Nilai sebuah maaf Itu akan menjadi semakin tinggi Ketika seseorang itu mampu Untuk melampiaskan Membalas dendam Mencari kemenangan Istilahnya Cah cilik Diantem terus memaafkan Ada anak kecil Sama anak Besar Ada anak kecil Dipukul Jangan ditiru ya Ini misal saja Ada anak kecil Dipukul sama orang yang Besar Kemudian Anak kecil itu memaafkan Ini baik Sangat baik Tapi nilai maafnya Berbeda ketika Anak besar Dipukul oleh Anak kecil Ngerti-ngerti Cah cilik Mantem Cah gede Ini orang bales Tak maafkan Padahal ini yang besar Mampu Untuk membalas Jelas Makanya dikatakan Di sini Nilai maaf itu Akan semakin Tinggi Akan semakin Diperhitungkan Apabila Dilakukan Ketika Memiliki Kemampuan Untuk membalas Dari mana Itu diambil Dari kata-kata ini Barang siapa Yang bisa menelan Kemarahan Padahal Dia mampu Dia mampu Untuk melampiaskannya Dari hadis ini Jadi dia Telan itu Kemarahannya Dia maafkan Orang yang Mendoliminya Dalam kondisi Dia mampu Untuk Melampiaskan Kemarahannya Mampu Untuk Membalas Sakit Hatinya Dia maafkan Nilainya Luar biasa Besarnya Luar biasa Besarnya Ibarat Pak Lurah Dilarani Karo wargani Kan Biasanya Orang yang Punya kuasa Itu Kalau disakiti Akan berusaha Untuk Membalas Kalau warga Disakiti Karopak Lurah Bagus Tapi Nilai Maafnya Itu Tidak Sebesar Ketika Orang yang Kuat Memaafkan Orang yang Memah Rasul Sallallahu Aleyhi wa sallam Para Ambiya Sering Disakiti Oleh Umatnya Akan Tetapi Mereka Memaafkannya Nilainya Sangat Besar Nilainya Sangat Sangat Besar Jadi demikian Seorang Suami Disakiti Istrinya Ya Kelingan Widodari Widodari Ngapa sih Bapak Orasida Widodari Simbok Widodari Ya Ada seorang Anak Berbuat Kurang pas Di hadapan Bapaknya Menyakiti Hati Bapaknya Hampir Saja Tiba-tiba Berhenti Subhanallah Bidadari Bidadari Insyaallah Panggilan khusus Dari Allah Panggilan khusus Dari Allah Jadi Ini caranya Ya Kadang seorang guru Dibuat Mangkel Jengkel Karo Murite Kesel Kesel Ngajar Malah Ngantuk Akhirnya Sabar Panggilan khusus Panggilan khusus Jadi nilai maaf itu Akan semakin tinggi Tatkala seorang itu Memaafkan Padahal Dia mampu Untuk Membalas Sebuah Kejahatan Yang ditimpakan Kepadanya Ini faedah yang nomor Dua Dan dengan itu Kita akhiri Hadis ke 47 Hadis ke 48 Masih berkaitan Dengan marah Berkata Al-imam An-Nawawi Dalam hadis ke 48 Wa'an Abi Hurairata Radiyallahu Ta'ala Anhu Dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu An-Narajulan Bahwa ada Seseorang Kala Linnabiyyi Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ausini Tolong Nasihati Diriku Beri wasiat Diriku Jadi tolong Nasihati Aku Kala Berkata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam La Taghdab Jangan Kau Marah Farad Dada Miraran Kemudian Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Mengulang Ulang Nasihat Tersebut La Taghdab La Taghdab La Taghdab Jangan Marah Ajan Su Ajan Su Diulang Ulang Hadis ini Direwetkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Dari hadis ini Bisa diambil Beberapa Faidah Tapi sebelumnya Akan saya ulangi Atau saya Sampaikan lagi Saya ingatkan Faidah dari Atau Makna dari Hadis ini Sebagaimana disebutkan Oleh sebagian Ulama Bahwa Arti dari La Taghdab Jangan Marah Itu ada Dua Yang pertama Apa Jangan Kau dekati Sebab-sebab Yang bisa Menjadikan Kau Marah Jadi Sengkira-kira Marah Ines Su Jangan Kita Apa Jangan Kita Terjun Kedalamnya Sudah Tahu Kalau Ikut Olahraga Jenis Tertentu Dia pasti Terpancing Emosi Angger Dati Supporter Olahraga Jenis Tertentu Mesti Nesu Rasah Melu Kalau Melihat Tontonan Tertentu Mesti Gelute Tidak Usah Sudah Termasuk Kita juga Sebagai yang Memiliki Anak Memiliki Istri Maka Jauhkan Keluarga Kita Dari perkara-perkara Yang menyebabkan Mereka Marah Kita Jauhkan Mereka Merasa Melu Acara Kailah Kita Juga Yang menjadi Pemimpin Mungkin Ada yang Mungkin Jadi Pemimpin Disini Pak RT Pak RW Pak Lurah Perkara-perkara Yang Atau Pak Buwati Atau Pak Camate Atau Gubernurnya Dan seterusnya Setiap perkara Yang nanti Memancing Kemarahan Warganya Maka Sudah Acara-acara Yang memancing Kemarahan Warganya Dipinggirkan Biasanya Karena Tontonan Malah Jadi Gelut Terutama Cahnom Cahnom Noman Ini Dijauhkan Jauhkan Perkara-perkara Yang Menyebabkan Kemarahan Demikian Juga Makna Yang kedua Adalah Jangan Latakdob Jangan Marah Itu Artinya Adalah Jangan Kau Lampiaskan Kemarahan Apabila Muncul Apabila Muncul Jangan Kau Lampiaskan Kemarahan Tahan Lisan Kamu Tahan Tangan Kamu Tahan Kaki Kamu Jangan Marah Ini Makna Dari Kata Latakdob Faedah Dari Hadis Ini Yang Pertama Bahwa Seorang Yang Dimintai Nasihat Hendaklah Memberi Nasihat Seorang Yang Dimintai Nasihat Hendaklah Memberi Nasihat Bahkan Memberi Nasihat Kepada Orang Yang Memintanya Itu Termasuk Hak Seorang Muslim Yang Harus Ditunaikan Makanya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Bahwasannya Di Antara Hak Seorang Muslim Kepada Muslim Yang Lainnya Apabila Muslim Seorang Muslim Meminta Nasihat Kepadamu Maka Nasihat Dia Jadi Jangan Nasehati Nasihati Apalah Kalau ada Seorang Teman Aku Tolong Dinasehati Nasehati Mumpung Dia Membuka Hati Masya Allah Belum Tentu Seseorang Itu Mau Dinasehati Oleh Orang Lain Tapi Ini Dia Datang Kepada Kita Minta Nasihat Berarti Entah Itu Nasihatnya Secara Umum Atau Nasihatnya Secara Khusus Terserah Mungkin Suatu Saat Dia Pernah Lihat Orang Yang Datang Kepada Dia Atau Kita Pernah Melihat Orang Yang Datang Kepada Kita Melakukan Sebuah Kesalahan Yang Tidak Diketahui Oleh Orang Lain Kecuali Kita Dia Kemudian Tiba-tiba Minta Nasihat Nah Ini Kesempatan Karena Sebagian Orang Itu Terkadang Lebih Senang Ngerasani Kancani Singgawi Salah Ketimbang Menasehati Kalau Lihat Temannya Berbuat Salah Itu Bukannya Dinasehati Tapi Malah Dipangan Dagingi Memakan Daging Saudaranya Yang Sudah Menjadi Bangkai Alias Ngerasani Terkadang Sebagian Orang Lebih Senang Seperti Itu Nah Ini Dia Sekarang Datang Kepada Kita Membuka Hatinya Ini Luar Biasa Entah Nanti Nasihatnya Diterima Ataukah Tidak Sebagaimana Datang Sahabat Ini Pada Rasul Rasul Menasehati Sesuai Dengan Kondisi Orang Yang Bertanya Sebagaimana Pernah Juga Datang Kepada Abdullah Ibn Abbas Seseorang Ini Seorang Datang Kepada Rasul Dinasehati Latagbab Beliau Menasehati Sesuai Kondisi Orang Tersebut Suatu Saat Datang Pula Seorang Datang Kepada Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala Anhu Bukan Minta Nasihat Tapi Bertanya Termasuk Orang Yang Bertanya Ini Kesempatan Untuk Menasehati Karena Berarti Orang Yang Bertanya Itu Ada Sisi Kepercayaan Kepada Orang Yang Ditanya Walaupun Mungkin Tidak Percaya Seratus Persen Tapi Ada Sisi Kepercayaannya Datang Pada Ibnu Abbas Di depan Para Murid-muridnya Ibnu Abbas Orang Itu Berkata Wahai Ibnu Abbas Halil Katili Tawbah Apakah Orang Yang Membunuh Itu Akan Diterima Tawbatnya Oleh Allah Kalau Dia Membunuh Kalau Kita Jawabannya Bagaimana Orang Yang Pembunuh Kalau Bertaubat Diterima Tawbatnya Diterima Berarti Kita Jawab Ya InsyaAllah Diterima Ibnu Abbas Tidak Ibnu Abbas Menjawab Sesuai Kondisi Orang Dia Katakan Seorang Pembunuh Tidak Akan Diterima Tawbatnya Kemudian Orang Itu Meloyor Pergi Para Murid Murid Heran Para Murid Murid Ibnu Abbas Heran Loh Biasanya Ibnu Abbas Lengajari Kan Anggerseng Jendeng Dosa Besar Tawbat Kan Mesti Diterima Ini kok Wah Ibnu Abbas Kenapa Kau Mengatakan Seperti Ini Kepada Dia Bukankah Orang Yang Membunuh Apabila Bertaubat Akan Diterima Tawbatnya Kata Ibnu Abbas Sesungguhnya Aku Tadi Pandang Matanya Adalah Mata Yang Ingin Membunuh Jadi Mungkin Letakon Karon Apa Merepat Kepribuan Mata Gedem Gedem Jadi Dia Itu Ternyata Seorang Pemuda Yang Siap Siap Akan Membunuh Kalau Dapat Informasi Bahwa Pembunuh Itu Bisa Tawbat Maka Oleh Ibnu Abbas Dicermati Matanya Motonnya Ketem Maka Ibnu Abbas Mengatakan Oh Tidak Ada Tawbat Makanya Ketika Ditanya Oleh Sahabatnya Ibnu Abbas Kenapa Engkau Berfatwa Seperti itu Wah Ibnu Abbas Kata Ibnu Abbas Aku Pandang Matanya Dia Adalah Mata Seorang Yang Ingin Membunuh Kalau Saya Katakan Bahwa Pembunuh Itu Akan Diterima Tawbatnya Oleh Allah Niscaya Dia akan Perginan Membunuh Maka Saya Katakan Tidak Ada Tawbat Jadi Ternyata Kini Terkadang Memberi Nasihat Sesuai Dengan Kondisi Kondisi Orang Kehati-hati Apa Kelihatan Ustadz Keinginan Keinginan Seperti itu Wallahu Ta'ala Mereka Para ulama Memiliki Firasat Para ulama Memiliki Firasat Yang Terkadang Tidak Kita Miliki Ibnu Abbas Tau Orang Ini Akan Membunuh Makanya Dia Berkata Seperti Itu Usman Bin Affan Pernah Juga Mengatakan Ini Ru'aytu Fibakti A'yunikum Asharal Ma'asi Saya 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 Perhatikan Pada Mata Sebagian Kalian Itu Ada Bekas Bekas Mak Siyad Jal Nek Awake Dewek Ada Pada Karo Usman Itu Kintan Kintan Beripun Ayo Kau Nampak Apa Kis Nampak Apa Ding Klu Mulanya Terkadang Kita Itu Kalau Berhadapan Dengan Ulama Itu Tidak Bisa Menatap Terlalu Lama Tidak Kuat Begitulah Para Sahabat Ketika Berhadapan Dengan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Itu Tidak Kuat Untuk Menatap Terlalu Lama Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Ada Seorang Sahabat Berkata Kalau Seandainya Aku Diperintahkan Untuk Menggambarkan Wajah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Tidak Mampu Jadi Begitu Lihat Langsung Dengkel Kita Dengan Guru 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 Kita Dengan Masyayah Pun Begitu Kalau Sudah Berhadapan Ya Kalau Kita Sekarang Dengkel Macem-macem Dengkel Pertanyaannya Begitu Ada pertanyaan Langsung Subhanallah Itu Sebagian Ulama Atau para Ulama Terkadang Memiliki Firasa Bahkan Dikatakan Oleh Usman Bin Afan Tidaklah Seorang Hamba Menyembunyikan Sesuatu Di dalam Hatinya Kecuali Allah Akan Tampakkan Sesuatu Itu Di wajahnya Tidaklah Seorang Hamba Menyembunyikan Sesuatu Dalam Hatinya Kecuali Allah Akan Munculkan Dalam Perkataannya Dan Dalam Raut Mukanya Makanya Nungun Seu Angger Anowong Kadang Nyemlong Nyemlong Asal Metu Ngomong Nyemlong Angger Nyemlong Elek Berarti Isiat Ini Nyemlong Nyemlong Ini Yang lutut Nyelutuk Kalau ada Orang Nyelutuk Kemudian Dengan Kata-kata Yang jelek Maka Ketahuilah Bahwasannya Isi hatinya Ya itu Dalam Pepatah Dikatakan Kullu Inain Bimafihi Yandahu Karena Setiap Bejana Seret Teko Gelas Itu Pasti Akan Mengeluarkan Apa Yang Terkandung Di Dalamnya Angger Diisi Teh Ya Metu Nih Metu Metu Nih Teh Diisi Kopi Metu 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 Jadi Tidak Mungkin Ceret Kopi Metu Banyu Putih Jadi Subhanallah Usman Sampai Mengatakan Demikian Jadi Tidaklah Seorang Menyembunyikan Sesuatu Di dalam Lubuk Hatinya Kecuali Allah Akan Munculkan Lewat Lisannya Lisan Itu Juru Bicaranya Hati Dan Dia Akan Menampakkan Apa Wajahnya Makanya Tidak Heran Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Tentang Para Sahabat Tentang Para Sahabat Dalam Satu Ayat Disebutkan Simahum Fi Wujuhihim Min Athari Sujud Di Dalam Wajah Wajah Mereka Tampak Tanda Tanda Sujud 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 Disini Adalah Solat Solat Itu Adalah Sebuah Ibadah Yang Sangat Agung Perbuatan Teragung Di Dalam Solat Sujud Artinya Dulu Para Sahabat Itu Rajin Beribadah Entah Solat Entah Puasa Entah Baca Quran Entah Sedekah Entah Dikir Entah Jihad Entah Yang Lain Banyak Mereka Itu Ibadahnya Sehingga Bekas Ibadahnya Itu Muncul Di Wajahnya Jadi Nunsew Yang disebut Dengan Bekas Sujud Itu Bukan Yang Mungkin Dipahami Oleh Sebagian Orang Tanda Hitam Di Dikening Bukan Itu Tapi Di Wajahnya Itu Tampak Bagi Uang Ketan Sering Wudhu Apa Apa Sering Solat Apa Apa Sering Sedekah Apa Di Wajahnya Itu Tampak Allah Tambakkan Makanya Subhanallah Ketika Para Sahabat Itu Dulu Mengikuti Peperangan Jihad Dalam Penaklukan Penaklukan Negara Negara Eropa Begitu Mereka Masuk Ke Negara Eropa Orang Orang Nasroni Langsung Berkata Wallahi Demi Allah Mereka Bersumpah Sesungguhnya Baru Melihat Wajahnya Jadi Begitu Melihat Sahabat Datang Itu Langsung Bisa Nyimpulkan Coba Bayangkan Makanya Saya Sering Kadang Ini Sahabat Kayaknya Hidup Di Masa Atau Di Sebuah Zaman Yang Sangat Berbeda Dengan Zaman Kita Di Sebuah Dunia Yang Beda Dengan Dunia Kita Sampai Mungkin Wallahu Ta'ala A'lam Kalaupun Sekarang Ini Sahabat Ada Yang Hadir Disini Kita Bisa Bedakan Karena Orang-orang Nasroni Di Syam Dulu Ketika Di Negara-negara Eropa Ketika Sahabat Datang Langsung Mengatakan Wallahi Ha'ulai Khairun Minal Hawariyina Mereka Itu Baru Melihat Jauh Lebih Baik Dibandingkan Hawariyinya Nabi Isa Sesuai Dengan Yang Kami Dapatkan Dalam Kabar Jadi Baru Lihat Apa Wajahnya Makanya Kembali Ketika Seorang Datang Meminta Nasihat Kepada Kita Maka Hendaklah Kita Berikan Nasihat Dan Kita Dalam Menasehati Kita Lihat Mana Yang Lebih Tepat Untuk Kita Nasihatkan Kepada Dia Karena Itu Kesempatan Yang Luar Biasa Dia Sudah Membuka Hatinya Yang Seandainya Mungkin Kita Datang Kepadanya Sengaja Memberi Dia Nasihat Belum Tentu Dia Menerima Tapi Dia Sekarang Sudah Datang Kepada Kita Meminta Nasihat Maka Kita Pilihkan Nasihat Yang Paling Tepat Kemudian Faedah Selanjutnya Mengulang Ulang Nasihat Itu Sangat Bermanfaat Bagi Orang Yang Dinasehati Mas footage Rasul Ou Sering Mengulang-ולang Perkataan Dan Itu Sangat Bermanfaat Semakin tertanam Di dalam Jiwa Kita Ya Di antaranya Adalah Wasiat Untuk Bertakwa Itu Sering Beliau Ulang-ulang Dalam Khutbah-khutbah beliau nasihat untuk bertakwa nasihat untuk menjauhi dosa-dosa besar dan seterusnya demikian juga Jibril alaihi salatu wassalam datang pada Rasul salallahu alaihi wassalam juga mengulang-ulang wasiat kepada tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga berbuat baik kepada tetangga sampai Nabi salallahu alaihi wassalam menyangka bahwasannya seorang tetangga itu akan mewarisi tetangganya karena saking diwanti-wanti oleh malaikat Jibril ternyata bukan Nabi salallahu alaihi wassalam saja yang sering ulang-ulang malaikat Jibril pun sering ulang-ulang maka kita pun kalau perlu mengulang diulang pengajian di Bolan Baleni kekbian bahas ikhlas minggu iki ikhlas maning minggu ngarep ikhlas maning ceramah pendek ikhlas manfaat insyaallah karena nasihat untuk ikhlas itu senantiasa kita butuhkan walaupun cukup apa hanya dengan kata-kata yang yang pendek minggu ini tentang berpegang kepada ajaran Rasul salallahu alaihi wassalam besok nderek dawwe kanjang Rasul salallahu alaihi wassalam besok lagi dan seterusnya di Bolan Baleni itulah fa'inna zikrotan fa'ul mu'minin peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman maka tidak masalah mengulang-ulang dikatakan disini li'anna fil i'adati ifadah ngulang itu memberikan fa'idah kemudian fa'idah yang selanjutnya disini Rasul salallahu alaihi wassalam mengajarkan beberapa atau dari hadis ini ya perintah lataghtab oleh sebab itu disini disebutkan oleh Syekh Salim bin it al-hilali beberapa perkara yang sekiranya bisa menahan kita atau membantu kita untuk menjauhkan diri dari kemarahan atau menahan diri kita dari dari kemarahan yang pertama adalah diam jadi kalau sudah marah itu hendaklah kita kita diam karena dengan diam membatasi area kemarahan kita itu yang pertama ya dikatakan disini dalam riwayat Nabi Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda apabila seorang dari kalian marah hendaklah diam jadi diam jangan kemudian berjalan kesana kemari jangan kemudian berdiri diam karena dengan diam itu akan menjadi terbatas gerakannya dan kata-katanya yang kedua diantara perkara yang diperintahkan atau diajarkan untuk supaya kita tidak marah adalah duduk ataupun berbaring kata Rasul s.a.w kalau seorang diantara kita marah dan dalam posisi berdiri maka hendaklah duduk kalau sudah hilang marahnya Alhamdulillah kalau belum juga hilang tiduran ya berbaring seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu pak guru kalau ngerti-ngerti ngeledak dengar murid-murid ya ternyata lagi apa menahan menahan marah nah lagi dialog sama istrinya abhinus nusuan ngerti bucu ini apa dulongsor bapak ya ternyata bapaknya lagi menahan apa menahan marah demikian juga dengan istiadah yang ketiga adalah dengan istiadah mengucapkan awudu billahi minas syaitan ar-rajim disini disebutkan sedikit faedah insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang kisah tentang bagaimana percakapan Umar bin Abdul Aziz dengan putra putra beliau ya tentang masalah menahan kemarahan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya peribadi kaum muslimin dimanapun anda berada salallahu ala nabiyyina muhammad walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati